Jalan Pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh jajarannya untuk memastikan keamanan dan stabilitas di setiap daerah. Bahkan Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah di Papua. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna membahas laporan semester 1 pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 3 Juli 2023. Jokowi juga meminta para menteri hingga kepala lembaga untuk mengawal terus penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, Jokowi meminta agar jajarannya untuk segera melakukan pemulihan keamanan di Papua. Pemulihan keamanan itu lanjutnya harus secepat-cepatnya dilakukan. Sejumlah daerah di Papua yang menjadi atensi Jokowi, yang antaranya Nduga hingga Intan Jaya. Selain terkait keamanan, Jokowi juga meminta agar musim kemarau panjang akibat El Nino dapat diantisipasi, terutama mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih telah menonton!